Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamala rasulillahi amma ba'du Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali lagi di kesempatan kali ini Dalam program kesayangan kita Yaitu kisah teladan Seperti biasa nih pemirsa Kita senantiasa menceritakan kisah-kisah Tentang keteladanan orang-orang terdahulu Harapannya pemirsa setelah kita mendengarkan kisah tersebut Kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran Dan keteladanan-keteladanan dari mereka Orang-orang yang sukses Baik dari kacamata dunia maupun akhiratnya Makanya pemirsa Hari ini Di kesempatan kali ini Saya kembali lagi akan menceritakan Tentang seorang wanita Yang mendampingi Nabi SAW Tidak hanya sebatas menjadi seorang sohabiat Melainkan dia juga menjadi seorang Umul mu'minin Alias ibunya orang-orang yang beriman Alias juga dia sebagai Istri Nabi SAW Makanya dia dijulukin Umul mu'minin Nah pemirsa yang dirahmati Allah SWT Kalau kita menyebutkan Salah satu-satu Nama istri Nabi itu banyak Ya pemirsa Sampai istrinya baru satu Ada juga saya ini Masih jomblo Sampai sekarang masih belum punya istri Ya padahal Masya Allah Menikah itu Banyak paedah-paedahnya Banyak Apanya namanya ya Keutamaan-keutamaannya Nah jadi Jangan lama-lama Sampai jomblo Karena Setiap hari ini Ceritain terus nih pemirsa Tentang istri Nabi Supaya kalian itu tau Supaya Sampai itu tau Bahwasannya Nabi itu nikah Gitu Supaya Sampai itu tau Bahwasannya keutamaan menikah ini luar biasa Enggak hanya menjaga nafsu Melainkan juga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Disana banyak-banyak kebaikan Contoh nih Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Beliau menikahi istri-istrinya itu Yang gak hanya Karena masalahat pengen aja Enggak Karena memang itu Apa ya Selain memang perintah Allah Itu juga menolong orang-orang yang dinikahinya Dan juga masalahatnya untuk umat itu juga pasti ada Makanya pemirsa Hari ini tak cerita ini Tentang salah satu istri Nabi Yang bernama Zainab Wah Zainab mah Anak Nabi Wah Yang bener nih Memang nih pemirsa Itu kalau orang Arab dulu namanya mirip-mirip Ya itu aja muter-muter aja Nama anak Nabi ada yang namanya Zainab Ada Istri Nabi Ada namanya Zainab Bukan satu Dua lagi Zainabnya Maka kalau istrinya masih Adul anak gedongan Anak betawi asli itu Zainabnya cuma satu Istri Nabi Zainab ada dua Tapi hari ini Tak ceritain Bukan Zainab binti Jahsi Karena itu udah tak ceritain kemarin tuh Hari ini saya akan ceritakan kembali Yaitu tentang Zainab binti Huzaimah Nah ini istri Nabi juga pemirsa Yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Ini ilmu nih buat sampein-sampein yang belum tahu Ataupun yang lupa Bahwasannya istri Nabi Yang namanya Zainab itu ada dua Zainab binti Jahsi Dan Zainab binti Huzaimah Nah Kalau kita cerita tentang Zainab binti Huzaimah ini pemirsa Dalam kitab-kitab sejarah itu Tidak banyak diceritakan Tentang masalah Istri Nabi Zainab ini Kenapa? Karena menurut sejarah Zainab binti Huzaimah ini pemirsa Yaitu mungkin hanya membangun rumah tangga Kepada Nabi SAW itu Tidak sampai satu tahun Melainkan delapan bulan Loh kok isa Dicerai sama Nabi? Gak pemirsa Kalau dicerai sama Nabi Dia gak jadi umul mu'minin Dia jadi janda Tapi ini pemirsa yang rahmat Allah SWT Melainkan Allah hanya mencukupkan usianya Jodohnya cukup sampai delapan bulan aja Alias Zainab binti Huzaimah ini Meninggal dunia setelah delapan bulan Menjadi istri Nabi SAW Zainab binti Huzaimah ini pemirsa Di masa jahilianya saja nih pemirsa yang rahmat Allah Itu sudah dikenal dengan orang yang dermawan Hobi banget bersedekah Orang-orang miskin itu familiar banget Kalau disebutkan nama Zainab binti Huzaimah Karena memang dia orangnya dermawan Suka memberi pantang kalau nengok orang susah Tuh ini nih nih Perempuan ya pemirsa Kayak gitu pemirsa Jadi yang sedekah itu ya enggak mesti harus lakinya Suaminya Ataupun orang yang Uh suge banyak duitnya Enggak Zainab binti Huzaimah perempuan pemirsa Terkenal Ya suka memberi kepada orang-orang miskin Padahal nih pemirsa Ketika itu dia belum masuk Islam Dalam sejarah dikatakan bahwasannya dia masih Di masa jahilianya dulu Konon laki pemirsa ketika Allah subhanahu wa ta'ala Turunkan cahaya keimanan Hidayah ke dalam diri seorang Zainab binti Huzaimah Pastinya pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Uh gue usah ditanya Ya kalau masalah sedekahnya Orang miskin mah udah kenal Dengan seorang sosok Zainab binti Huzaimah Karena kedermawanannya yang sungguh-sungguh sangat luar biasa Nah ini emang nih Kebaikan itu pasti dibalas dengan ya kebaikan Insya Allah Enggak di dunia di akhirat Zainab jelas Dengan kebaikannya yang selama ini dia lakukan Alhasil apa? Allah muliakan dia Allah berikan pasangan hidup akhirnya Yaitu Rasulullah s.a.w Allah catatkan namanya pemirsa Yang berhormati oleh Rasulullah s.a.w Di buku-buku sejarah Sebagai salah satu Ummahatul Mu'minin Ini luar biasa pemirsa Enggak semua perempuan Di dunia ini hanya beberapa aja nih pemirsa Yang menjadi beruntung sebagai orang Yaitu sebagai ibunya orang-orang yang beriman Ummahatul Mu'minin Salah satunya adalah Zainab binti Huzaimah Nah kalau kita lihat lagi nih pemirsa Zainab menikah dengan Nabi s.a.w Itu pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Zainab ini Adalah Sudah menjanda dua kali Tapi orang-orang yang menikah dengan Zainab ini Ya rata-rata memang orang-orang yang memiliki kedudukan Yang pertama itu ada namanya Tufail Tapi usia pernikahannya itu ya mungkin gak lama-lama banget Tapi akhirnya dia dicerai Ya kita gak tau masalah rumah tangga orang Ya kita gak usah ngurak-ngurak rumah tangga orang Ya intinya adalah Dia sudah bercerai Setelah dia bercerai pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ya ada riwayat yang katanya dia menikah dengan Ubaidah Dan Ubaidah bin Shabat saya lupa Tapi itu riwayatnya lemah Yang paling kuat adalah suami kedua Dari Zainab binti Huzaimah adalah Abdullah bin Jahsi Seorang sahabat Nabi s.a.w Abdullah bin Jahsi Ini sahabat yang sangat luar biasa Tak ceritain ulang lah Tentang Abdullah bin Jahsi Abdullah bin Jahsi ini adalah Kalau dalam buku sejarah Ya yang dicatat oleh Dokter Abdurrahman Rafat Basah Tentang biografi sahabat Nabi s.a.w Abdullah bin Jahsi ini adalah Dijuluki seorang yang disebutkan Yaitu Amirul Mumin pertama Doanya itu Diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi seorang syahid Yang sangat luar biasa Dan ini mas'hur Cerita ini dilangsung Di riwayatkan oleh Seorang sahabat Yang bernama Sa'ad bin Abi Wakos Apa doanya pemirsa yang berhamati Allah subhanahu wa ta'ala Dari sang suami Zainab binti Huzaimah Insya Allah Saya akan ceritakan setelah yang berikut ini Jangan kemana-mana Tetapi kisah telah dan Terima kasih telah menonton Oke pemirsa Kita balik lagi di Kisah telah dan Dan kita masih menceritakan Tentang sosok Zainab binti Huzaimah Tadi pemirsa Kita ceritakan bahwasannya Suami keduanya tadi adalah Abdullah bin Jahsi Sebelum menikah dengan Nabi s.a.w Zainab binti Huzaimah Setelah menyandang sebagai status janda Akhirnya dipersunting oleh Seorang sahabat Nabi Yaitu Abdullah bin Jahsi Abdullah bin Jahsi ini sangat luar biasa Ini pemirsa Keimanannya itu gak diragukan lagi Abdullah bin Jahsi ini salah satu Apa ya Iparnya Nabi s.a.w Karena salah Saudarinya dari Abdullah bin Jahsi ini Menikah dengan Nabi s.a.w Nah jadi pemirsa Kembali lagi kita cerita Abdullah bin Jahsi Dalam perang Uhud Kalau perang badan gak usah ditanya Kepahlawanan Abdullah bin Jahsi itu sangat luar biasa Dan Disitu Allah s.w.t. Mengkaryu Nikahkan kemenangan yang sangat luar biasa Untuk kaum muslimin Di antaranya adalah pemirsa Di antara pasukan kaum muslimin Terselip Abdullah bin Jahsi Dan kepahlawanannya itu Gak usah kita tanyain lagi pemirsa Lanjut ke Ketika gugurnya Yaitu ketika di perang Uhud Sebelum perang Uhud berkecamuk Pemirsa yang dirhamati Allah s.w.t. Dipanggillah Yaitu Sa'ad bin Abi Wakos Kepada Abdullah bin Jahsi Wih Sa'ad Rini Come here Datang Coba kamu berdoa dulu Ini sebelum kita perang Apa harapan kamu Sa'ad bin Abi Wakos Berdoa Ya Allah Nanti di medan perang Ya Allah Pertemukan aku Dengan seorang laki-laki Yang tangguh Kuat Badannya keker Kayak sampean Tapi sampean pendek Tapi Kemudian aku melawannya Dengan sengit Dan engkau karuniakan Kemenangan untukku Sehingga aku bisa Merampas hartanya Untuk menjadikan gonimah Abdullah bin Jahsi Pun mengaminkan doa Dari Sa'ad bin Abi Wakos Amin Mantep doamu Kemudian Om Mirsa Biliran Sa'ad Sekarang sampean Munggo Kalau mau berdoa Kemudian Abdullah bin Jahsi Pun mengangkat tangan Dan berdoa Ya Allah Nanti Ketika Perang berkecamuk Pertemukan aku Dengan laki-laki Yang besar Badannya Tangguh perangnya Sehingga nanti Terjadi Pertarungan yang sengit Hingga Kau gugurkan aku Di medan perang Kemudian Telingaku terpotong Hidungku terpotong Hidungku terpotong Hidungannya Belupin Jahsi Lain Pula Sehingga Nanti Di akhirat Ketika Aku bertemu Denganmu Engkau bertanya Wahai Abdullah Kenapa aku Pendan hitungmu Kemudian Aku menjawab Ini karena Engkau Dan Rasulmu Ya Allah Kemudian Kau pun mengatakan Benar Wahai Abdullah Itulah doa Abdullah bin Jahsi Kemudian Sa'ad bin Abu Wakus Mengaminkan Dengan rasa Tercengang Amin Luar biasa Ini Sa'ad bin Abu Wakus Mengatakan Doanya Lebih Jauh banget Dibandingkan Dengan doaku Sa'ad bin Abu Wakus Akhirnya Benar Perang Berkecamuk Ketika Selesai Perang Sore harinya Itu kan Pada nyariin Korban-korban Perang Tampak Pemirsa Rahmat Allah Subhanahu Dengan Kedua Mata Kepala Dari Sosok Sa'ad bin Abu Wakus Menyaksikan Tergeletaknya Mayat Abdullah bin Jahsi Dengan Telinga Teriris Hidung Teriris Dan tergantung Di sebuah Pohon Pemirsa Yang Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Sudah bergantung Begitu Juga Dengan Telinga Dan hidung Dari Paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib Sama Mereka Nabi Menyaksikan Pemandangan Tersebut Menangis Meneteskan Air matanya Menjatuhkan Air matanya Ke bumi Kemudian Merintahkan Para sahabatnya Untuk Menggali Sebuah Liang Lahat Untuk Menguburkan Pamannya Dan juga Abdullah bin Jahsi Sahabatnya Dan dia Lihat Dengan Mata Kepalanya Rasulullah Meneteskan Air mata Dengan Menangis Melihat Kondisi Dari Pamannya Sahabatnya Begitu Banget Ya Allah Sampai Sampai Tapi Pemirsa Yang terhamati Allah Subhanahu Saat bin Nabi Waqus Melihat Itu adalah Sebuah Luar biasa Allah Langsung Mengijabah Doa Dari Abdullah Bin Jahsi Seorang Suami Dari Zainab Binti Zainab Masya Allah Suaminya Hebat Memirsa Istrinya Gimana Masak Aja Di rumah Nyuci Aja Di rumah Enggak Memirsa Ini yang Kita ceritakan Hari ini Si Zainab Ini Ketika Perang Dia Bukan Masak Di rumah Enggak Ngerebus telur Nungguin suaminya Pulang Enggak Memirsa Melainkan Sosok Zainab Binti Kuzaimah Ini adalah Layaknya Seorang Mujahida Mujahida Yang ikut Dalam Medan Peperangan Dia menjadi Tim Medis Nampak Ada Yang jatuh Ke sana Kebacok Tim Medis Langsung Datang Pas Di medan Perang Mersa Bukan Nanti Udah Siap Udah Siap Udah Nggak Ada Baru Tak tolong Enggak Mersa Perang Perkecamuk Jatuh Orang Enggak Takut Tim Medis Datang Si Zainab Obati Mersa Gitu Mersa Gitu Mersa Masya Allah Zainab Nggak usah Takutin Kayak gitu Zainab Luar biasa Mersa Makanya Mersa Yang diramati Allah Subhanahu Wata'ala Nggak kita ragukan Keimanan Seorang Zainab Binti Huzaimah Maka ketika Melihat Sosok Sang suami Telah gukur Meninggal dunia Di medan Perang Uhud Ya Itulah Yang harus Direlakan Oleh seorang Istri Melepas Sang suami Dengan Kebanggaan Masya Allah Hingga Akhirnya Ketika Selesai Dari Pertempuran Medan Uhud Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Zainab Binti Jahsi Pulang Dalam keadaan Menjanda Tidak ada Siapa-siapa Tidak ada Pelindungnya Cari nafkah Dan lain sebagainya Makanya Pemirsa Nabi Sallallahu Assalam Melihat itu Semua Pemirsa Jadi Nabi itu Nikahin Orang itu Bukan Hanya Sekedar Apa ya Kayaknya Cocok Juga Kayaknya Cantik Juga Dia melihat Kemaslahatan Juga Jadi Ketika Zainab Menjanda Ini bahaya Janda Gak ada Yang menaunginya Menafkahinya Makanya Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Masa Edahnya Telah Selesai Maka Nabi Sallallahu Sallam Melamar Zainab Binti Huzaimah Untuk Dipersunting Untuk Melindungi Diri Zainab Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Bagaimana Kisah Menikahnya Antara Zainab Dengan Nabi Sallallahu Sallallahu Nanti akan kita ceritakan Selajat daya berikut ini Jangan kemana-mana Pemirsa Kita kembali lagi Di kesempatan kali ini Di Kisah Teladan Dan di Kesempatan kali ini Kita masih melanjutkan Kisah Dari Seorang Zainab Binti Huzaimah Zainab ini Sangat luar biasa Pemirsa Dia Adalah Istri Dari Nabi Sallallahu Sallallahu Makanya Ibu Dari Zainab Ini Adalah Hindun Pemirsa Dan Hindun Ini Punya Beberapa Anak Perempuan Dan Rata-rata Dinikahnya Orang-orang Hebat Makanya Dia termasuk Wanita yang beruntung Memiliki menantu Menantu orang-orang Yang the best of the best Di antaranya Ada Nabi Sallallahu Sallallahu Ada juga Hamzah bin Abdul Muttalib Ja'far bin Nabi Talib Kemudian ada Dan lainnya Banyak lah Pokoknya Ini termasuk Ibu yang beruntung lah Mencetak Generasi Perempuan Yang dinikahi Oleh orang-orang hebat Jadi Pemirsa ini Jangan sedih Kalau anaknya Perempuan semua Tenang Antung bisa Atau anti Bisa Menjadikan Apa ya Anak putri-putri Anti itu Menjadi Seorang Istri-istri Dari usir besar Bisa jadi Bukan saya ya Lanjut lagi lah Ceritanya dah Oke Kita lanjut Kembali ceritanya Ini pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Kemudian nih Pemirsa Setelah Wafatnya Abdullah bin Jahsi Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Menikah Dengan Atau mencoba Melamar Dari Zainab Binti Huzaimah Karena melihat Memang keadaan Zainab Ketika itu Memprihatinkan Pemirsa Setelah masa idahnya selesai Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pun Melamar Ya dengan Mahar 12,5 Ukiyah Nah ini Satu ukiyah itu Setara dengan Berapa Dirham gitu Lumayan lah Banyak lah Pemirsa ya Jadi Kurang lebih itu Satu ukiyah itu Setara dengan 40 dirham Menurut riwayat Yang diriwayatkan oleh Ibu Nusa'at Kemudian nih Pemirsa Indrahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ini banyak Hikmah-hikmah Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menikahi Seorang Zainab Ya diantaranya Memang Pemirsa Indrahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Zainab ini adalah Orang baik Memang dia Terkenal dengan Seorang yang Bermawan Dari dulu Orang yang dermawan Rendah hati Akhlaknya mulia Memang Ya pantas aja Dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu adalah hal yang wajar Udah patut Bermawan Yang rahmat Subhanahu wa ta'ala Makanya sampean nih Buat wanita-wanita yang masih jumlah-jumlah Belum laku nih Mohon maafnya nih ya Perbaiki diri Jadilah wanita yang lembut Darmawan Baik hati Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala nanti insya Allah Akan memberikan jodoh anda yang terbaik Insya Allah Contohnya udah banyak Karena biasanya orang-orang yang soleh itu Dia gak hanya melihat Paras wajahnya aja Enggak Walaupun itu Ditengok juga Iya Tapi yang paling penting itu adalah Bagaimana perawakan nih orang ini Ini bagaimana nih kehidupan sehari-harinya nih orang ini Oh dia orang dermawan Sebagainya Oh ya memang layak Makanya si Zainab binti Huzaimah ini memang layak banget ini Untuk mendapatkan predikat yaitu Umul mu'minin Walaupun usia pernikahan antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu gak berjalan lama Hanya 8 bulan Karena setelah itu Zainab itu meninggal dulunya Makanya pas Pas lah itu pemirsa Di tahun ke-3 Hijriah Setelah terjadinya perang Uhud Pas pula di bulan Ramadan Nabi gak nunggu-nunggu sawal Enggak Langsung Bulan Ramadan Langsung dininekahi Seorang sosok wanita yang mulia ini Yaitu Zainab binti Huzaimah Langsung dilamar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan mahar 12,5 Masya Allah Luar biasa nih pemirsa yang berrahmati Allah Layak Mendapatkan predikat Yang Allah berikan kepada wanita-wanita yang telah nikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wa azwajuhu Ummahatuhu Ummahatuhu Bapak sana nih Istri-istrinya itu Ibu-ibu kalian Gitu lah kata Allah Kurang lebih seperti itu Ibu-ibunya kalian Termasuk Ibu kita nih pemirsa Yaitu Zainab binti Huzaimah Binti Huzaimah Binti Al-Harith Pemirsa yang berrahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah salah satu dari hikmah Menikah Antara seorang Zainab binti Huzaimah Dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nah Kemudian nih pemirsa Pelajaran yang berikutnya memang ya Kualitas kita itu Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Itu akan disetarakan pemirsa Jadi istri Nabi itu rata-rata itu bukan orang sembarangan Enggak Bukan istri Nabi yang ngasal Oh cantik nih Nikahin Enggak Memang bukan orang sembarangan yang dinikahin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Imannya itu luar biasa Tingkat ketakutan dengan Allah itu jauh banget Dibandingkan dengan kita nih Orang-orang yang hidup zaman sekarang Pemirsa Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Memang layak lah Layak lah sungguh-sungguh sangat layak Bahwasannya Seorang Zainab binti Huzaimah dinikahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dari sekarang nih pemirsa Buat sampian-sampian yang masih jomblo Buat sampian-sampian yang masih janda Coba perbaiki diri InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan memberikan pasangan yang sesuai dengan Anda InsyaAllah Nah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kayaknya kita cukupkan sampai disini dulu lah InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan kembali di pertemuan yang berikutnya Kita akan kisahkan kembali tentang orang-orang terdahulu Ya supaya kita bisa mendapatkan keteladanan dari mereka Nah mohon maaf Atas segala kekurangannya Kami tutup dengan subhanak Allah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya